Pasukan Israel tak berhasil mencegat serangan rudal yang diluncurkan Hezbollah pada minggu 5 November 2023. Padahal Israel sudah meluncurkan Iron Dome yang dikenal canggih sejak dahulu. Lantas kenapa Iron Dome Israel ini bisa gagal menghentikan serangan dari Hezbollah? Aktivis perjuangan kemerdekaan Palestina Sarah Wilkinson menyebut Iron Dome itu berniat untuk mencegat serangan Hezbollah, namun mendadak rusak dan berbalik jatuh di rumah sakit Al-Shifa. Diketahui Israel pertama kali menggunakan Iron Dome itu pada 2011. Kubah besi ini adalah sistem pertahanan udara tercanggih di dunia untuk mencegat roket dan artileri jarak pendek. Iron Dome ini memiliki baterai dan beberapa peluncur untuk mencegat rudal. Baterai ini memiliki radar dan sistem manajemen pertempuran dan tersebar di seluruh wilayah Israel. Lapisan berikutnya dari sistem pertahanan udara Israel adalah Davids Sling. Davids Sling ini terkenal hebat karena bisa menghantam roket dan rudal pada jarak 185 mil. Kedua jenis sistem itu menggunakan pencegat dua tahap berbahan bakar padat untuk menyerang sasaran seperti rudal balistik jarak pendek dan menengah di atmosfer bagian atas. Masing-masing sistem mencakup peluncur, radar, dan sistem manajemen pertempuran. Namun kegagalan peluncuran Iron Dome Israel kali ini justru membuat rudal berbalik arah. Akibatnya jatuh ke wilayah sendiri di Tel Aviv.